Jumat malam, Pangdam 4 di Ponegoro Majen TNI Jaswandi datangi lokasi jatuhnya helikopter Bel 205 milik TNI Angkatan Darat di Dusun Koang, Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Satu tim investigasi pun didatangkan langsung dari Jakarta untuk mencari penyebab jatuhnya heli yang sedang dalam perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta dalam rangka persiapan pengamanan kunjungan Presiden. Dan tadi saya sudah koordinasi dengan Danbus Pernembat, tentunya sudah kita laporkan ke pimpinan di TNI dan tentunya akan membentuk satu tim investigasi yang nanti akan melihat secara keseluruhan penyebab dari kejadian ini. Kalau evakuasi tentunya nanti juga ada tim investigasi dulu ya, ini sudah berangkat dari Jakarta. Semoga malam ini nanti sudah bisa akan melihat secara keseluruhan, supaya kita bisa melihat secara utuh bagaimana ini bisa sampai terjadi keterakaan. TNI juga akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita warga akibat kejadian ini. Jumat sore, sebuah helikopter Bel 205 jatuh dan menimpa dua rumah warga di Dusun Koang, Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Akibat insiden ini, tiga orang tewas. Salah satunya adalah Francisca Nila Agustin, seorang perawat warga keradenan Kolomadu, Solo. Sementara tiga orang lainnya yang kritis masih direwat di rumah sekit Haryo Lukito, Yogyakarta. Andrea Sigit Mamungkas melaporkan untuk NET. Dan berikut adalah nama-nama korban dari insiden jatuhnya pesawat helikopter milik TNI Angkatan Darat. Korban tewas, antara lain adalah Letda CPN Angga Juang, Serda Sirait, dan seorang sipil bernama Francisca Nila Agustin. Sementara korban luka, antara lain Kapten CPN Titus Benediktus Sinaga, Serkah Rohmat, dan Kopda Sukocok. Terima kasih telah menonton!